Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Crime. Pemirsa Komisi 3 DPR menerima audiensi Tim Kuasa Hukum Almarhum Afif Maulana di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Menanggapi audiensi tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri, Polda Sumatera Barat, dan Polres Padang untuk mengeluarkan surat izin ekshumasi. Dasko mengatakan surat ekshumasi sudah dikirimkan ke Jakarta. Dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR dengan keluarga Afif, pimpinan rapat juga menunjukkan salinan surat itu kepada keluarga. Ekshumasi adalah penggalian mayat atau pembongkaran kubur yang dilakukan demi keadilan oleh yang berwenang dan berkepentingan, di mana selanjutnya mayat tersebut diperiksa secara ilmu kedokteran forensik. Adapun kematian Afif Maulana, 13 tahun, memunculkan spekulasi mengenai keterlibatan aparat kepolisian dalam kematiannya. Melakukan koordinasi dengan Kapolda Subar untuk kepolisian menerbitkan surat ekshumasi seperti yang diminta keluarga korban. Nah ini juga tujuannya supaya jangan sampai ada kemudian perkiraan-perkiraan negatif kepada polisi. Dan Alhamdulillah tadi surat ekshumasinya sudah dikirim ke Jakarta dan sudah langsung dilihat oleh pengacara dan keluarga korban. Tadi keluarga minta Komisi 3 untuk mengawal dan TPR. Ya kan pasti kita akan setelah ekshumasi kita akan kawal prosesnya sampai dengan selesai.